Halo guys, Assalamualaikum Selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini Saya akan mengumumkan siapa saja Teman-teman yang lolos seleksi Di perkejuan persahabatan NNTS Season 6 ini guys Total ada 13 tim yang lolos seleksi Karena hanya ada 13 slot kosong Jadi walaupun ada ratusan teman-teman Yang sudah bergabung di perkejuan persahabatan NNTS Season 6 yang Saya buat kali ini, saya mau mengucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Karena hanya ada 13 slot kosong Tidak semua teman-teman bisa bergabung Di perkejuan persahabatan kali ini Ataupun musim sebelumnya, ataupun musim depan Karena hanya ada 13 slot kosong Misalkan ada Mungkin akan saya asesnya semua Tapi sayang sekali Hanya ada 13 slot kosong Mohon mengerti Dan saya juga sistemnya seleksi Untung-untungan guys Jadi tidak saya pilih-pilih seperti apa Mau yang sering komentar Buat teman-teman yang sudah Menunggu dari Season 1 hingga Season 6 Masih juga Belum bisa bergabung Saya mau mengucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Karena sistemnya seleksi Untung-untungan Saya lihat dari putasi Dan kualitas motu tim Rata-rata Pemainnya seperti apa Saya seleksi dengan ketat Agar pertandingannya berjalan Menarik Seru Dan yang pasti menangtang Dan tidak ada yang merasa dirugikan Itu guys Oke Sekali lagi saya ucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Buat teman-teman yang Musim ini gagal Bergabung di event kejualan persahabatan NNTS Season 6 Oke selamat bergabung Untuk Coach Paris Altap Tim asal Serang Dengan klubnya Serang City FC Disini reputasinya Paling tinggi Di angka 1.807 Pas saya ACC tadi Reputasinya Di angka 1.400an Guys Kita bisa melihat disini Reputasi yang saya pilih Yaitu di angka 1.400 Karena paling banyak Di antara teman-teman yang lain Bahkan ada Yang reputasinya Di angka 1.400 Tapi gagal Gagal lolos seleksi guys Karena Tidak memenuhi syarat Jadi saya pilih Saya pilih Tim yang memang Memiliki Sekuatnya Seimbang Sama dengan yang lainnya guys Jadi bisa saling Mengalahkan satu sama lain Jadi Ya pokoknya Bisa bersaing Satu sama lain Biar pertandingannya Bisa berjalan menarik Disini Tadi Coach Paris Altap Dia meningkatkan Beberapa Pemainnya Mungkin dengan melatih Ataupun membeli Salah satu Pemain Untuk memperkuat tim Musim ini Hingga reputasinya Meningkat Di angka 1.8007 Begitupun dengan Coach Dodik Mahendra Dengan latihan tim Dan meningkatkan Atribusi pemain Kemudian Memutuhnya akan meningkat Itu pun Membuat reputasi tim Ikut meningkat guys Jadi semua itu Bisa dilakukan oleh teman-teman Ingin meningkatkan reputasi Kamu tinggal melatih Pemain Secara individu Ataupun secara tim Nanti Reputasi tim Kamu akan meningkat Sama halnya Dengan teman-teman Disini Disini kan masih Di angka 1.400an Jika teman-teman Melatih pemain Secara individu Hingga mutunya Meningkat Pesat Ataupun melatih Pemain secara tim Secara rutin Otomatis Reputasinya juga Ikut meningkat Dan kualitas mutu Rata-rata Juga pasti meningkat Selamat bergabung Untuk Coach Paris Altap Dengan timnya Serang City Tim asal Serang Indonesia Selanjutnya ada Coach Dodik Mahendra Dengan klubnya Lemuki FC Tim asal Bali Indonesia Dan ada Coach Sintayong Dengan klubnya Ansan Grines Tim asal Bandung Indonesia Kemudian ada Coach Atang Doang Dengan klubnya Santara FC Tim asal Malang Indonesia Selanjutnya ada Coach Aditya Banyumas Dengan klubnya PS Banyumas 94 Tim asal Cikampek Indonesia Kemudian ada Coach Tony Dengan klubnya Stark FC Tim asal Jakarta Indonesia Dan Selanjutnya ada Coach Mark Jambuk Tim asal Tangerang Kosambi Indonesia Klub sekarangnya Galaksi Siantar Kemudian ada Coach Ayasyi Darwisi Dengan klubnya Termite FC Tim asal Yogyakarta Indonesia Lalu ada Coach Peter Odem Hingwingie Dengan klubnya Madura United Tim asal Jakarta Kemudian ada Coach Asiak Pulauesi Dengan klubnya XD Club Tim asal Karanganyar Indonesia Selanjutnya ada Coach Yesti Abelia Dengan klubnya Al-Kampari 99 FC Tim asal Pekanbaru Indonesia Lalu ada Coach Mikael Robot Dengan klubnya Al-Oleon Tim asal Jakarta Indonesia Jakarta Brazil Dan yang terakhir Ada Coach Spikri Wahid Dengan klubnya Persib Bandung Tim asal Bandung Indonesia Oke guys Dan yang Selanjutnya Saya sendiri Argentina Tim asal Berbes Indonesia Tapi Hanya untuk Membuat event Aja guys Jadi tidak ikut Bersaing Misalkun Nanti saya juara Mungkin hadiannya Akan saya berikan Untuk juara Dua Di event Ini guys Ya seperti Di event Sebelumnya Saya akan memberikan Hadiah Untuk juara Dua Juara Tiga Dan biasanya Saya akan memberikan Untuk juara Empat Juga Misalkan Saya Juara Satu Dan Misalkan Saya Menjuara Event Ini Biasanya Saya akan memberikan Hadiah Untuk juara Satu Diberikan Untuk juara Dua Yang meluduki Di bawah Kelas Men NNTF Free break Season Sebelumnya Jadi Jangan khawatir Disini saya tidak ikut bersaing Misalkan Nanti ya Paling Mempersulit tim Kamu aja Guys Ya pasti Disini Mutu tim saya Kan paling rendah Pasti teman-teman Bisa mengalahkan Tim saya dengan mudah Itu aja sih Sekali lagi Saya ucapkan Mohon maaf Sebesar-besarnya Buat teman-teman Yang mencoba Ikut berpartisipasi Di event Kejuaraan Persahabatan NNTF Season 6 Tapi masuk Belum bisa bergabung Juga Saya ucapkan Mohon maaf Sebesar-besarnya Semoga mengerti Karena hanya ada 13 slot yang kosong Dan saya seleksi Dengan ketat Bersaingan Tim antara satu Dan yang lainnya Biar pertandingannya Berjalan seru Menarik Dan yang pasti Menang tang Oke Mungkin Seperti itu Yang bisa Saya Jelaskan Kali ini Guys Ya saya juga Pasti tahu Teman-teman Pasti kecewa Mudah-mudahan Di event selanjutnya Saya bisa Mengadakan Event yang lebih besar Agar Teman-teman yang Ingin bergabung Bisa Tertampung Semuanya Guys Jadi karena Ya Sekarang masih belum Bisa membuat Teman-teman senang Ya mungkin Cuma seperti ini Aja yang bisa Saya buat Guys Oke Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam Toffi 11 Indonesia Indonesia Selamat menikmati